Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya ketemu lagi di channel kuno brono channel busukan arah jombang hari ini saya berada di desa batu rejo kecamatan kesambon kabupaten malang jawa timur ini saya akan mereview sebuah arca-arca yang putus-putus kepalanya itu yuk kita ikuti perjalanannya pak, permisi pak dengan siapa namanya pak? pak Tito pak Tito pak ya, warga asli ayam pak ya pak mau tanya pak itu kan banyak arca-arca yang putus lehernya hancur tuh kita tanya gimana pak? memang dulu ada mas dulu ada orang mau cari hasil ke hutan terus langsung mampir minta minta hasil lah supaya dapat hasil, pamit lah minta rejeki mau ke hutan cari tawon apa-apa habis itu dia pamit mbak mudah-mudahan mbak saya cari rejeki mudah-mudahan tidak ketemu apa-apa biar selamat bulannya jadi mulai selamat segala apa-apa DNSU marah ya dipotong patungnya di peco peco terus lalu apa ya? iya lantas itu dari rumah orangnya meninggal di depan rumah langsung ngaku terus mungkin ada cerita lainnya pak itu ada lima lima arca pak yang perusaha itu pak mungkin yang lainnya ada ceritanya pak? itu yang kemarin itu baru-baru ini termasuk belum lama lah cerita itu patung itu jujuri orang terus gak bisa membawa pulang akhirnya patungnya ditahan di polsek Kasunggoi terus cerita lainnya pak yang katanya kita denger kan ada setiap warga yang mau terima kasih ke alas itu harus pamit dulu ke situ itu gimana jadanya pak? itu apa termasuk ya lama lah itu masih dulu kan masih mandi lah istilahnya mandi-mandi itu habis itu kan banyak orang nyadran gitu orang apa cari togel dulu akhirnya sekarang mal agak punah lah agak punah sekarang iya jadi ceritanya itu memang di pecoh itu putusnya itu mas jadi mungkin sengaja dirusak dirusak iya nah ini lor ini saya di kecamatan Kesembon kabupaten malang jawa timur ini saya akan masuk akan melihat sebuah arca-arca itu tapi sebuah arca itu kepalanya hilang atau putus-putus ini berada di situs Sabto yang berada di kabupaten malang dan ini tamannya sungguh sangat indah sekali ini banyak bunga-bunganya senengannya cewek nah di atas itu sudah gunung yang tinggi nah itu tau winggi sekali gunungnya ini tamannya subur-subur ini tanamannya karena ini adalah sebuah candi tapi candi ini masih banyak yang terkubur bata-batannya kita akan mendekat ke sana tempat ini jarang dijangkau warga soalnya jauh dari penduduk begitu disitu ada posnya nah itu ada papanama yaitu candi Sabto begitu nah disini ada sebuah batu-batu andesit yaitu batu-batu candi gitu lagi mas guno ini batu umpak batu umpak ini ya batu umpak ada jadi 1 2 3 4 5 6 5 6 dan disitu juga banyak sekali ternyata umpaknya ini ini seperti makam ini jenengan kan kesini ini mau belajar sejarah adiknya ini adik-adik ini dari kesembon dari SMP SMP mana PGRI kesembon Malang ini adik-adik ini mau belajar sejarah jadi ingin mengetahui peninggalan nenek moyang kita dahulu dari batu-batu candi umpak-umpaknya itu ini masih utuh masih asli yang dulu mas narindra jadi ini saya kebetulan ada adiknya dari SMP PGRI ingin mengetahui pelajaran sejarah jadi kita tujuannya itu mereview ini biar tahu generasi penerus kita itu jadi enggak kehilangan jejaknya begitu ya melumpakan sejarah jadi ini saya sangat berterima kasih sama adik-adiknya karena masih mau menguri-nguri jejak sejarah leluhur kita kita kesana di ini mengetahui ini apa aja ini batu-batu candi semua ya ini tapi ini bentuknya seperti makam mas narindra ya iya gini kemungkinan ya kemungkinan saya sama enggak tahu karena kalau setiap candi tersejarah ada makamnya iya karena untuk melindungi dari ini apa namanya situs-situs ini biar enggak dirusak sama orang iya sepah wani ini rusak kuburan tapi kan dikipeng ambil barang sekonokuta iya dan ini masih banyak sekali disini peninggalan leluhur kita dahulu dan yang ini yang mengenaskan ini mas narindra yang yang sini mas mana-mana ini lho mas arca ini mas nah ini dek ini adik-adik dari SMP mengetahui ini juga sedih juga ya dek ya kenapa kok bisa putus begini ini padahal adik-adik ini dari SMP mengetahui ini tuh menangis loh peninggalan leluhur saya kok bisa putus kepalanya gini ini dulu itu dirusak apa di bagaimana gitu letak lihatannya secara logika kayaknya dirusak lah iya kepalanya mana ini ya kenapa orang menganggap ini adalah musrik nah musrik nah ini kepalanya hilang mas ini kira-kira ini arca-nya siapa mas sayangnya kan gak ada kepalanya nah inilah jadi kita sebagai generasi penerus harus bisa melestarikan peninggalan leluhur kita untung ya mas guno untung kita masih kasih apa si anak batangi iya masih ada awak cuma kepala hilang ini posisi ada berapa ini ya ada lima ada lima ini ini yang mengenaskan ini nah ini ini kepalanya hilang tinggal separuh jadi mulai gulu sampai ke bawah ini yang gulu ke atas hilang ini berada di bawahnya gunung malang itu gunung apa di gunung malang ini terdapat sebuah situs yaitu arca-arca yang mengenaskan ini lho ini kepalanya hilang semua masih asli ada lima mana dan disini ada sebuah bata-bata kuno ini posisi batanya ini juga sawangat besar-besar sekali nah ini kira-kira ukurannya sekitar 50x30an bahwa besar-besar sekali nah itu banyak sekali disana ini saya juga kaget kok ada arca-arca yang kepalanya hilang gua hilang-hilang semua ini kepalanya kepalanya selamat menikmati selamat menikmati